Sebelum mendengarkan cerita Kenshin atau menyimak, jangan lupa like dan subscribe channel ini, serta aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Kisah penguda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 35, Kaori yang terkejut, saat ada di luar rumahnya. Begitu pula ayah dan mamanya, karena tiba-tiba dilihatnya, ada mobil mewah, Lamborghini, yang bertuliskan namanya, disebut hadiah untuknya. Kaori pun langsung bertanya, oh ya pak, emangnya ini dari siapa ya? Maksudnya, yang memberi kado ini, ayah dan mamanya pun demikian. Bertanya pula seperti Kaori, siapa orang yang memberi, mendapat tanya seperti itu, yang mengantar mobil itu bilang, oh ini mbak, bapak dan ibu juga, mengenai siapa yang memberikan ini. Orangnya berpesan, belum berkenan disebut namanya, jadi mohon maaf sebelumnya, kami gak bisa menyebutkan, tugas kami cuman mengantarkan saja. Orang itu pun lalu bertanya, terus mobilnya ini ditaruh di mana ya? Pak Hendry pun menjawabnya, oh itu pak dimasukkan di dalam saja. Dan orang tersebut menyahutnya, oh gitu ya, baiklah pak, dan langsung saja, mobil itu dijalankan, dimasukkan ke halaman rumah. Teman-teman Kaori pun melihatnya, ada mobil mewah, Lamborghini yang datang, bertuliskan nama Kaori, melihat hal yang demikian. Mereka pun saling bicara, antar satu dan lainnya, ada yang berkata, gila nih Kaori, di kado Lamborghini, emang siapa orang yang memberi, di tengah rasa keheranan, dari teman-temannya Kaori, si Alex itu pun nampak cemburu, mukanya langsung berubah, karena pemberiannya ke Kaori, yang dikira sudah paling mahal, ternyata bukan apa-apa, jika dibandingkan Lamborghini, yang terparkir di halaman, dan kemudian Kaori diminta, oleh orang yang mengantar mobil tersebut, untuk tanda tangan serah terima, sekalian foto bersama mobilnya, Kaori pun melakukannya, setelah hal itu selesai, orang tersebut pamit, Kaori pun masuk ke dalam, dan temannya langsung bertanya, eh Kaori, kamu kok dapat hadiah mewah gitu ya, emang itu kado dari siapa Kaori, Kaori menyahutnya, oh ini Deswita, aku ini pun gak tahu juga, orang yang memberi ini, siapa namanya, tadi aku tanya gak dijawab, oleh orang yang mengantarkan mobilnya, Deswita itu pun menyahut, berarti orang yang memberi ini, lagi kasih surprise ke kamu Kaori, ketika mendengar hal itu, Kaori teringat kata Kenshin, akan membuat kejutan ke dirinya, yang bicara surprise kemarin, Kaori pun berpikir, apa benar ini ya, Kenshin yang memberi, tapi dia kok gak datang, nomornya pun tak aktif, di saat itu, ayah dan mamanya Kaori pun, saat ini lagi bicara, dengan Pak Junedi, serta pula dengan anaknya si Alex, mereka pun sama, membicarakan tentang hadiah, sebuah mobil mewah yang baru datang, lalu Kaori melanjutkan acaranya, ia memotong roti ulang tahunnya, hatinya pun masih penasaran, akan siapa yang memberinya ini, sedangkan teman kerjanya, ada yang langsung bisa menebak, ia bicara sendiri di benaknya, dirinya berkata, jangan-jangan mobil itu, adalah pemberian tuan muda, Kaori kan kemarin dikenalkan, ke semua pegawai kantor, kalau dia ceweknya, tapi apa benar ya, baru saja jadian, langsung memberi kado mewah gitu, di tengah meriahnya acara potong roti, handphonenya Pak Hendry berdering, Pak Hendry pun mengangkatnya, karena dilihat olehnya, yang telpon itu atasannya, Pak Hendry pun menyapa, halo selamat siang Pak Kevin, Pak Kevin pun menjawabnya, selamat siang Pak Hendry, oh ya, apa Pak Hendry sudah baca pesan WA saya, Pak Hendry membalasnya, oh Pak Kevin kirim pesan di WA ya, maaf sebelumnya nih Pak Kevin, saya dari tadi belum memegang handphone, dan baru kali ini, melihat ada telpon, jadi belum sempat membacanya, saya minta maaf Pak Kevin, kalau gitu, pesan di WhatsApp ini, saya baca dulu, Pak Kevin menjawabnya, gak usah Pak Hendry, ini langsung saja saya bicara, oh ya, ini tadi dapat kabar, Tuan Muda anaknya bos besar, yang kemarin kita melihatnya, sewaktu akan ikut meeting, katanya setelah pulang dari London, Tuan Muda mengalami kecelakaan di jalan, dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit, ini saya Pak Chandra dan Bu Henny, mau ke sana menjenguknya, apa Pak Hendry mau ikut juga, mendapat kabar seperti itu, Pak Hendry pun terkejut, rada kaget rasanya, langsung beliau menjawabnya, oh ya Pak Kevin, tentu saya akan ikut juga, melihat Tuan Muda, terus kapan nih kita ke sana, Pak Kevin pun menjawabnya, oh ini Pak Hendry, rencananya nanti sore, tapi karena khawatir ada banyak orang, yang akan datang pula menjenguk, jadi saat ini saja, kita akan ke sana Pak Hendry, kalau Pak Hendry berkenan, kita ketemuan di perusahaan, dan Pak Hendry membalasnya, baik Pak saya akan ke sana, kemudian Pak Hendry pun, kembali menemui Pak Junedi, teman baiknya itu, sembari beliau bilang, Jun aku minta maaf sekali ini, sekarang juga aku harus ke perusahaan, atasan baru mengabari, anaknya bos besar mengalami kecelakaan, dan kita akan langsung melihatnya, Pak Hendry pun bicara juga, maafin ya mas Alex, saya tinggal dulu, Pak Junedi pun mengerti, begitu pula dengan anaknya, dan Pak Hendry segera masuk ke dalam, beliau bersiap-siap, berganti baju, di sela itu istrinya mendekati, mamanya Kaori bertanya, gimana ceritanya ya, kok tiba-tiba gini, dan Pak Hendry menjawabnya, ini maantar langsung ke rumah sakit, ayah akan menjemuk tuan muda, karena katanya dirawat di situ, mendengar hal tersebut, mamanya Kaori pun bilang, kalau gitu, sekalian mama ikut ya melihatnya, kan mama juga pingin tahu ya, seperti apa tuan muda itu, yang ayah ceritakan kemarin, Pak Hendry menyahutnya, tapi maantar ayah ini, bersama atasan dan pegawai kantor lainnya, masa mama ikut juga, istrinya pun menjawabnya, ya gak apalah ya, kan ayah bawa mobil sendiri, lagian di rumah sakit itu, pasti masuknya, ya gak banyak orang juga, kalau menjemuk orang sakit, pasti bergantian, dua atau tiga orang, yang akan melihatnya, jadi entar ayah dan mama aja, yang masuk ke dalam, mendengar pinta istrinya, Pak Hendry pun mengikuti saja, beliau bicara, ya sudah makalo gitu, kalau mama mau ikut juga, cepat mama ganti baju, mamanya Kaori pun, segera bersiap pula, mengikuti Pak Hendry, tak berselang lama, mereka pun selesai, lalu menuju ruang tamu, Pak Hendry pun bilang ke putrinya, Kaori, ayah dan mama mau keluar dulu, ada hal penting, kamu di rumah saja, begitu pula Pak Junedi dan anaknya si Alex itu, pamit balik ke Kaori, jadinya Kaori mengira, ayah dan mamanya lagi membicarakan, kelanjutan hubungan, antara perjodohan, dirinya dengan si Alex, Kaori pun tak bertanya, ia hanya menjawabnya, baik ya Kaori di rumah saja, begitu pula dengan teman-temannya, yang berpikir sama, karena antar orang tua, pamit keluar bersama, padahal Pak Hendry, hendak ke rumah sakit, selang beberapa saat kemudian, ketika Pak Hendry tak ada di rumah, Kaori pun ditanya-tanya oleh temannya, siapa laki-laki yang bernama Alex itu, Kaori menjawabnya, ia pun menjelaskan, kalau laki-laki itu, bukan dia cowoknya, hanya ayahnya saja, yang ingin menjodohkan, kemudian, tak berselang lama, Pak Hendry pun tiba, beliau kini di rumah sakit, tempat Kenshin dirawat, saat itu Iwan tak ada di situ, ia keluar sebentar, untuk mencari makanan, dan rekan serta atasan Pak Hendry, yang bernama Pak Chandra, Pak Kevin dan Bu Henny, segera masuk ke dalam, untuk melihat tuan muda, Pak Hendry dan istrinya masih di luar, mereka menunggu giliran, setelah beberapa saat, orang yang baru masuk itu pun keluar, terdengar Pak Chandra bercerita pada Bu Henny, bicara tentang apa yang baru dilihatnya, Bu Henny pun menyahutnya, emang tuan muda itu, tampan sekali wajahnya, mamanya Kaori mendengarnya, lalu kemudian kini, Pak Hendry pun dipersilahkan masuk, ia bersama istrinya bersiap akan berjalan, sambil menaruh senyum pada rekan kerjanya, penjaga pun membuka pintunya, Pak Hendry dan mamanya Kaori, kini, akan melewati pintu masuk itu, saat ada di dalam, mereka melihat laki-laki, yang duduk membelakangi, Pak Hendry pun menyapa, selamat siang tuan muda, Kenshin yang mendengar itu, segera membalikkan badannya, melihat ke belakangnya, suara orang yang memanggilnya, ketika Kenshin mengarahkan pandangannya, terkejutlah Pak Hendry dan istrinya, sampai-sampai beliau pun, hendak mundur berjalan balik, terkaget-kaget rasanya, Kenshin pun tersenyum, mamanya Kaori melihatnya, dengan tak percaya sekali, beliau lalu bilang, loh apa ini, mas Kenshin ya, beneran atau mimpi ini saya, Kenshin menjawabnya, iya ini emang saya tante, yang kerja cleaning service, yang kemarin malam ke rumahnya Kaori, Pak Hendry pun menyahut pula, jadi selama ini, mas Kenshin ini, yang kerja cleaning service itu, adalah tuan muda, anak pertama bos besar, yang kemarin di London, Kenshin pun menjawabnya, dengan tersenyum ia mengiakan, dan Pak Hendry lalu berkata, kalau gitu tuan muda, kami berdua ini minta maaf sekali, benar-benar kami nggak mengetahui, kalau mas Kenshin ternyata tuan muda, maafkan saya khususnya, yang bersikap tidak baik di waktu kemarin, benar-benar saya menyesal sekali, mamanya Kaori pun demikian, dan Kenshin menjawabnya, sudah Pak lupakan saja, lagian saya nggak pernah marah, akan mendapat perlakuan itu, apalagi jadi dendam, itu nggak ada di benak saya, Kenshin pun melanjutkan bicara, tapi hari ini, saya yang merasa bersalah, nggak bisa menepati janji, untuk datang ke ulang tahun Kaori, Pak Hendry yang berkaca-kaca, begitu pula dengan istrinya, mereka yang menyesal, sedikit mengeluarkan air mata, saat mendengar Kenshin bilang seperti itu, mamanya Kaori pun menyahut, oh ini mas Kenshin, Kaori di rumahnya, masih berulang tahun, ada teman-temannya pula di situ, coba aku telponkan langsung saja ya, mamanya Kaori pun, menelpon putrinya, lewat video call, secara langsung, Kaori yang bersama temannya, lagi saling bicara, tiba-tiba handphonenya berbunyi, dilihat mamanya menghubungi, Kaori pun mengangkatnya, dengan menekan video call itu, dan terlihatlah mamanya, Kaori pun bertanya, lagi di mana Nima, kok ada tabung oksigen segala, mamanya menjawab, ini di rumah sakit Kaori, lagi menjenguk seseorang, Kaori bertanya, emangnya siapa ma yang sakit, mamanya menjawab dengan tersenyum, apa kamu mau bicara Kaori, kalau mau mama berikan, Kaori menyahutnya, mama ini, kok bikin tebakan aja, dan mamanya Kaori menjawab, yaudah kamu bicara sendiri ya, handphone itu diarahkan pelan-pelan, hingga nampaklah Kenshin, yang duduk di tempatnya, sambil kaki dan tangannya diperban, Kenshin pun tersenyum melihat Kaori, Kaori yang mendapati hal itu, langsung saja terkaget, terkejutlah seketika, menjadi histeris dirinya, melihat Kenshin, yang tiba-tiba, lagi dirawat di rumah sakit, lalu, bagaimana, kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode berikutnya, terima kasih, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax,